Bonek julukan bagi pendukung klub Persebaya Surabaya melakukan kerusuhan seusai tim kesayangannya taklub dari Rans Cilogon FC dengan skor 1-2 di Stadion Glora Delta Sidoarjo pada Kamis 15 September 2022. Dari video singkat yang beredar di media sosial, supporter Persebaya masuk ke lapangan dan melakukan pengerusakan beberapa fasilitas. Erwin Tobing selaku Ketua Komisi Disiplin PSSI mengatakan kini pihaknya tinggal menunggu laporan dari Metz Komisioner perihal kejadian tersebut. Laporan dari Metz Kom tersebut dari Panitia Pelaksana, dari Wasit dan juga dari LIB. Mengenai hukuman Erwin belum bisa membeberkan secara gamblang. Ia hanya mengatakan hukuman berat siap menanti disesuaikan dengan regulasi komite disiplin. Erwin sangat menyayangkan kerusuhan yang dilakukan supporter kembali terjadi. Terlebih Indonesia tahun depan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ia pun kembali mengingatkan agar semua pihak benar-benar bekerjasama guna memajukan sepak bola Indonesia. Salah satunya dengan menjunjung sportivitas, meningkatkan mentalitas, dan sama-sama menjalani integritas dalam memajukan sepak bola Indonesia. Tidak hanya memperlihatkan skill dalam sepak bola, tetapi juga mentalitas dan sportivitas. Indonesia harus menunjukkan bahwa pantas menjadi tuan rumah, baik sebagai penonton, sebagai penyelenggara, dan sebagai persepak bolaan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!